Presiden Jokowi mengaku belakangan ini tengah kesal dan jengkel terhadap sosok Presiden Donald Trump. Selain telah membuat keputusan yang kontroversial yang disebut Presiden Jokowi mendongkolkan ini, Presiden juga mengaku kesal dengan Donald Trump untuk urusan yang bersifat lebih pribadi. Curhatan sambil setengah guyon ini diungkapkan oleh Presiden Jokowi saat membuka silaturahmi kerja nasional ICMI di Istana Kepresidenan Bogor pada Jumat lalu. Pemerintah Amerika Serikat yang mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel ini sungguh sangat mengejutkan, menjengkelkan, mendongkol. Karena waktu ketemu terakhir kita di Asia ini ngomongnya enak banget, senyum-senyum. Bahkan saat makan malam kebetulan jejer dengan istri saya di sini, presiden Trump di sini, saya di sini. Ngajak ngomong istri saya terus. Terus sepanjang makan malam itu ngajak ngomong Bu Jokowi gitu loh. Saya juga saya lihatin terus. selamat menikmati